Intro Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Kita. Hari ini kita akan membuat model cara kerja jantung saat memompah darah. Jangan lupa untuk tetap subscribe channel Youtube Miss Kita ya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk selalu like, share, dan juga komen supaya konten Youtube Miss Kita selalu up to date dan berkembang ke depannya, oke? Nah jantung adalah suatu organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompah darah ke seluruh tubuh. Jantung mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Jantung memompah darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi berirama dengan bantuan listrik jantung. Nah darah ini dipompah ke seluruh tubuh. Jantung juga merupakan organ yang menjadi pusat peredaran darah. Sistem ini terbangun dari jaringan pembuluh darah seperti arteri, vena, dan kapiler yang membawa darah dari dan ke semua organ tubuh manusia. Bagaimana sih cara kerja jantung saat memompah darah ke seluruh tubuh anak-anak? Nah tujuan eksperimen kita kali ini adalah kalian dapat membuat model jantung sederhana dan menjelaskan cara kerja jantung dalam memompah darah. Supaya kalian lebih paham, yuk sama-sama kita bereksperimen. Nah alat dan bahan yang kalian butuhkan adalah yang pertama, kita memerlukan toples kaca seperti ini ya. Toples bekas selai juga boleh ya. Kalian kalau tidak punya toples seperti ini, kalian juga bisa menggunakan gelas kaca ya. Yang transparan seperti toples ini. Kemudian kita juga membutuhkan wadah plastik ya. Kalian bisa menggunakan mangkok atau bisa menggunakan wadah plastik yang lain piring juga boleh ya. Kemudian kita juga membutuhkan beberapa ini ya, buah balon ya. Kalau mis kita menggunakan kurang lebih 2 balon, 2 sampai 3 balon ya, beberapa saja. Supaya kalau ada balon yang robek, kalian bisa punya cadangannya juga seperti itu. Kemudian kita juga membutuhkan, nah ini yang penting ya, 2 buah sedotan yang ada ini, tekuannya ya. Jadi sedotan yang bisa diteku seperti ini ya. Nah ini wajib kita akan membuat pembulu-pembulu darahnya menggunakan sedotan ini begitu ya. Percabangan pembulu darahnya, jadi kalian wajib menggunakan sedotan yang ada ini ya, yang bisa diteku seperti ini ya. 2 buah saja sedotan plastik nih, bisa diteku. Kemudian kalian juga membutuhkan 10 bola-bola plastisin seperti ini ya, plastisin berwarna merah. Sudah kalian buat bola-bola. Nah kita akan membuat sel darah merah seperti yang sudah kita buat beberapa minggu yang lalu ya. Jadi kita akan membuat bola-bola ini menjadi sel darah merahnya. Kemudian pewarna makanan berwarna merah. Nah yang seperti yang kita lakukan beberapa minggu yang lalu, kita akan membuat larutan darahnya. Air, gunting, kemudian sendok ya. Kemudian puspin. Nah puspin ini nanti untuk melubangi balon. Seandainya anak-anak tidak punya, kalian bisa menggunakan tusuk sate ya, yang ujungnya runcing seperti ini. Nah bisa, kedua-duanya bisa digunakan ya, bisa menggunakan tusuk sate, bisa puspin. Nah cara kerja yang pertama adalah kalian tuangkan air kurang lebih setengah dari volume gelas atau toples. Kemudian tuangkan pewarna makanan merah secukupnya. Lalu kita aduk-aduk, sudah. Nah ini larutan darahnya sudah terbentuk ya. Kemudian kita akan membuat sel darah merahnya. Seperti yang mis kita ajarkan beberapa waktu yang lalu ya. Kita buat bola-bola. Kemudian kita buat karakteristik sel darah merah yaitu bicon cuff atau bulat cekung. Seperti ini kalian hanya membuat 10 keping saja. Tidak apa-apa, tidak usah terlalu banyak ya. Nah ini sel darah merah kita yang nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembulu-pembulu darah ya. Seperti ini. Nah kalau sudah, sekarang kita akan siapkan balonnya. Nah kalau sudah siapkan balonnya, kita akan potong lehernya balon ya. Kurang lebih sepertiga dari panjang balon. Nah seperti ini. Kemudian kita buka, lalu kita sarungkan pada mulut toples ya. Seperti ini ya. Pastikan kencang ya. Lalu kita tusuk bagian yang datar ini ya. Menggunakan tusuk sate. Nah seperti ini. Lalu kita masukkan sedotannya secara perlahan-lahan. Hati-hati jangan sampai robek ya. Dan tidak boleh ada celah. Tidak boleh ada lubang di pinggir-pinggir sedotan seperti ini. Jadi harus benar-benar rapat. Nah anak-anak harus hati-hati ya. Saat melubangi jangan terlalu kasar. Nanti lubangnya terlalu lebar ya. Lalu supaya memudahkan sedotannya masuk, kita lipat dulu ujung sedotannya seperti ini. Kemudian baru kita masukkan. Nah ya. Makanya sedotannya bisa masuk dan tidak merobek balonnya. Kalau sudah, kita akan tutup ujung dari sedotan ya. Sedotannya karena dua. Sedotan yang satunya kita tutup ujungnya menggunakan potongan balon tadi ya. Setelah itu baru kita rekatkan isolasi supaya tidak ada udara yang masuk ke dalam sedotan. Nah seperti ini. Jadi kita buat mampat ya. Kita buat mampat ujung sedotan yang kedua. Nah kita tutup. Nah sekarang sudah selesai nih peraga jantung anak-anak. Sekarang kita akan mendemonstrasikannya ya. Nah anak-anak berikut ini adalah penjelasan mekanisme dari alat peraga jantung kita. Nah setiap detik ya jantung kita ini mempunyai otot-otot jantung ya yang akan berkontraksi. Nah akan berkontraksi dan menekan ruang di dalam jantung kita. Nah contohnya seperti pada saat jari kita ini menekan balon seperti ini. Nah saat inilah saat otot-otot jantung kita berkontraksi. Nah ini otot jantung kita berkontraksi. Jadi balon ini diibaratkan sebagai otot jantung kita saat berkontraksi. Nah saat otot jantung kita berkontraksi maka darah dari bilik akan dipindahkan keluar dari jantung dan masuk ke arteri. Nah sekarang mana biliknya? Mana arterinya? Nah kita lihat ya toples yang berisi pewarna makanan berwarna merah ini ya diibaratkan sebagai ruangan jantung ya yaitu bilik. Jadi ini kita ibaratkan sebagai ruangan jantung yaitu bilik. Nah tangan kita ya yang menekan-menekan balon ini, yang menekan balon ini seperti ini ya. Nah seperti ini, ini adalah otot jantung, aktivitas otot jantung saat berkontraksi. Nah seperti ini ya. Nah sedangkan sedotan ini ya, sedotan ini berfungsi sebagai pembulu darah arteri. Nah pembulu darah arteri. Apa itu pembulu darah arteri? Pembulu darah arteri adalah pembulu darah yang membawa darah keluar ya, keluar dari jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi kita ibaratkan toples ini ya, yang plastik ini kita ibaratkan sebagai darah yang didistribusikan ke seluruh tubuh. Ya setelah diambil dari bilik ya, setelah dipompa dari bilik kemudian melewati arteri, keluar dari jantung, melalui arteri, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah seperti ini. Nah ini aktivitas jantung kita saat memompak ya, memompak darah dari bilik ya, menuju ke seluruh tubuh melalui arteri. Nah seperti ini. Nah ini aktivitas jantung kalian. So thank you for watching kids and God bless you. See you next time.